untuk teman-teman yang masih ragu masih bingung untuk pesan pipi di tempat kami santai saja pak kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan kami juga sudah berlegalitas dari pemerintah aman-amanah juganya pak dan untuk pemesanan untuk keluar jawa kami juga siap bantu kirim sampai alamat bapaknya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya posisi ada di Desa Kemirilor Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini saya lokasinya ada di pembibitan durian ini disini semua jenis ada untuk bawor, musangking, super tembaga, duri hitam ada terus untuk ukurannya juga banyak sekali mau yang polybag-an juga ada untuk yang planter bag juga ada pokoknya semua ada jadi teman-teman jangan bingung, jangan ragu semua ada disini ya ini langsung kita temui saja emasnya oke selamat siang mas ya selamat siang pak ini dengan mas siapa? ini dengan mas Roy atau atas nama berkah bibit kemiring pak oke mas Roy atau atas nama berkah bibit kemiring nah ini gini ini mas ini yang perlu saya tanyakan ini mewakili dari teman-teman biasanya itu disini mas Roy ini menjual bibit durian ini apa aja? ada bibit durian, ada bibit durian, musangking, bawor, super tembaga, dan lain-lain masih banyak untuk jenis lokal kita oke oke ini mohon maaf teman-teman ini agak malu-malu masnya ini iya kalau di depan kamera terus ini pengiriman mas ini umpamanya nih biasanya yang ada di kolom komentar youtube saya ini biasanya kan banyak yang bertanya kalau umpamanya ngirim ke luar pulau jawa seperti Sumatera atau kemana aja lah intinya bisa nggak mas? untuk pengiriman untuk ke luar jawa ataupun se-indonesia kami siap bantu kirim sampai alamat bapaknya tenang saja untuk ke Kalimantan Sumatera kami juga sering kirim pak untuk ke pulau itu untuk yang di Indonesia Tenggara Timur, Indonesia Tenggara Barat juga bisa bisa ya? bisa mantap teman-teman jadi ini teman-teman gini kalian jangan ragu lagi jadi kalau sama Mas Roy ini di pembibitan berkah ya? berkah bibit ya? berkah bibit berkah bibit ini jadi siap menerima pesanan kemana saja terus untuk total totalnya ini atau harus sekian baru dikirim atau siapa tahu nih ada teman-teman yang di Palembang, di Jambi atau di Rio kalau saya cuman butuh 20 bibit atau 30 itu tetap masih bisa atau nggak? masih bisa tapi nunggu barengannya pak oh barengannya ya? iya biar akan ada ekspedisi ke situ nanti oke siap-siap ini teman-teman bisa didengerin sendiri bahwasannya tidak harus pesen banyak jumlahnya ya tapi intinya mau berapa aja bisa diantar seperti itu kami juga menyediakan berbagai macam ukuran dan juga berbagai macam bibit buah lainnya untuk keperluan proyek ataupun proyek-proyek desa pemerintah kami siap menyukupi kebutuhan Anda untuk bibit yang kami jual kami menyediakan berbagai macam jenis dari Musangking, dari Bawar, dari Duli Hitam, dari Super Tembaga Insya Allah kami radikan semua dengan bermacam ukuran dan varitas pak oke jadi teman-teman sudah mendengar sendiri bahwasannya penjelasan dari Mas Roy ya? dari Mas Roy atau berkah bibit kemiri berkah bibit ini facebooknya juga ada apa namanya? facebooknya berkah bibit kemiri pak berkah bibit kemiri oke oke ini saya mau tanya yang Musangking ada nggak mas? kalau Musangking ada katanya sampai tadi semua jenis ada? iya Musangking ada ini apa ini yang depan saya? kalau yang ini ada Super Tembaga itu Super Tembaga? iya Super Tembaga nanti untuk teman-teman masalah harga nanti langsung jepri saja di nomor bawah ini ya terus di layar video juga kita cantumkan untuk alamat sama nomor HPnya itu yang Musangking ya? yang mana Mas? eh Super Tembaga ini ya? yang ini Super Tembaga untuk ini bibit Super Tembaga dengan daunnya agak berkarakter bulat oke terus kelebihan dari planter bag ini apa Mas? kelebihannya itu ditanam lebih cepat besar daripada untuk yang dongkel atau yang lain-lain itu lebih cepat yang planter bag soalnya bibit juga udah mapan di media tanam agak besar ini Pak oke siap-siap itu yang kelebihan dari planter bag iya kelemahannya? untuk kelemahannya mungkin ya nggak terlalu banyak sih kekurangannya Pak oke kalau untuk planter bag sendiri ya tapi kalau untuk dongkelan kelemahannya apa itu biasanya? untuk dongkelan kadang itu ada bukan menyebutkan oknum ya iya kalau untuk dongkelan itu ditanam bisa mati Pak oh maksudnya langsung mati atau jarak? masih jarak dua tahun baru mati banyak gitu Pak untuk yang dongkelan kalau emang di planter bag batang emang lebih kelihatan kecil nggak terlalu besar seperti dongkelan kalau yang planter bag? tapi kalau untuk pertumbuhan insya Allah berani jamin Pak oke siap-siap-siap jadi teman-teman bisa langsung dengerin sendiri bahwasannya kalau yang dongkelan itu jadi tanda kutip itu umurnya nggak bisa panjang lah gitu lah ya iya oke ini beda sama yang planter bag jadi planter bag ini umurnya bisa panjang? umurnya bisa panjang juga lebih cepat berbuah oke 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 ini punya sendiri mas? iya ini punya sendiri dari pembuatan bibit sampai ukuran segini saya bikin sendiri oh ini sistemnya sistem sambung pocuk atau apa ini? atau setek atau apa? ini sistem okulasi okulasi oke siap-siap sistemnya sistem okulasi dari indukan yang sudah file berbuah Pak iya 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 oh entresnya ya? entresnya dari yang sudah berbuah jadi insya Allah berani jaminan untuk umur 3 tahun sudah belajar berbuah Pak tinggal perawatannya itu oke siap-siap nah ini ini ngomong-ngomong apa bener sampelan itu sering ngantar ke sampai Banyuwangi, Jawa Timur terus Jawa Timur ya Banyuwangi ya? iya sampai ke Sumatera sampai ke mana? Kalimantan Kalimantan iya itu bener? iya itu bener mantap berarti teman-teman ini nggak nggak diragukan lagi untuk bibitnya masalahnya masnya sendiri juga sering mendapatkan pesanan-pesanan dari luar pulau ya iya jadi buat kalian yang mau pesen silahkan nanti langsung kita cantumkan nomor yang ada di bawah ini ya seperti itu oke itu depan apa mas itu? itu Duri Hitam Duri Hitam Duri Hitam ini planter bag semua ini ya? yang di lokasi ini ada planter bag semuanya ini lokasi ini planter bag semua emangnya ada lokasi lain mas? masih ada lokasi lain yang di polybag juga ada tergantung menyesuaikan kebutuhan oke siap-siap ukuran berapa kalau kebanyakan petani lebih memilih planter bag karena sudah ukurannya cukup besar juga siap tanam juga Pak kebanyakan milih yang planter bag ya? iya kebanyakan milih yang planter bag oke oke kalau ada kebutuhan yang pakai label atau bersertifikat kami juga redikan Pak maksudnya gimana? yang sudah berlegalitas aman di pemerintahan juga kami redikan Pak siap oke siap-siap wih mantap berarti ini nggak bisa diragukan lagi ini teman-teman ini terima kasih banyak copoknya untuk teman-teman yang kiranya mau pesen bibit atau mau bertanya-tanya silahkan saja langsung ke nomor yang ada titra di bawah ini iya terima kasih mas ya terima kasih thank you bye bye bye